saya sebaikir keberhasilan ini pun diarahkan agama islam datang bergini ini pranyoto, piang bayi pun sakit gabung kalian sabdo palon noyogenggong nanti temeriku nanti perjanjian untuk kulau penjeninganiku janji ini pun nanti aku leh agama islam bukan sebarnya nanti bisa ngerusak agama budi kemudian kesepakatan itu milahnya pun peperangan antara punggawo saking saya sebaikir kalian punggawo ini pun sabdo palon noyogenggong sakit leren bergini apa? kali-kali pun sakit nyepakati nah ini ku singgiranya zaman beroto yudo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam sehat ya pak alhamdulillah ini ini kita berada di mengunggung tangkapan yang panjang dengan pak ini kan viral ini media-media sosial masalah sesaji di tenggini semerun itu kan ditendangi dirusak dilebutan curang nah obnum yang melakukan ini aku namel atribut salah satu agama dengan mengucapkan lafal Allah namel takbir namel takbir ini ku tangkapan jeningan beribun terus nih ongkokale masalah ujaran kebencian antar sesama agama pak jeningan wadah itu para-para pemuka agama bahkan beliau itu sudah didadikan panutan tapi masih gontok-gontokan antar sesama laparanya lagi justru dilewatkan lewat media lewat media sosial lewat dakwah jadi antar sesama ustad rame dengan dakwahnya dengan mengucapkan kata-kata kebencian dan hasil dan itu berbentuk ini berbentuk saya berbentuk berbentuk saya berbentuk saya berbentuk saya berbentuk saya berbentuk saya berbentuk di langsung berbentuk di reklam yang itu berbentuk terong ini difir kilometres ya mendukung apa itu identitas tapi sampun supih dateng jati diri yang ini pun ngerti melalui atribut agami ya itu di ucapakan lafat-lafat agami menaikulah pribadi menikah gini kulah tanda-tanda ini beragama atau beragami sehingga lupa dengan agama itu atau lepas dari pegangan makanya agama ini agama ini agama ini ya itu yang ini sempat medal saking agama ini pun ini ku kata-kata ini pun yang ini merasa benar sendiri ya merasa parek piambak kali pengiran sehingga tiang sanes ini ku dengan melakukan sesat jilan sepanunggalan ini dianggap murtad dianggap musrik nah ini ku menurut pemanggilku loh yaitulah pemikiran-pemikiran yang dangkal ya mesinipun sak dirinya pun bambak pun menikah orang tarik sesaji ya dengan ditendangi terus dibucal dateng jurang mesinipun kan tangkat bagi si pelaku sesaji ini ku nopo tujuannya pun sesaji dan nopo karbipun sesaji ini kan? iya mergi dianggap murtad dianggap gunung meletus dianggap tanaman dan sabin lalu ini ku musrik mergi dianggap murtad dianggap murtad dianggap murtad kan buatan? nah dengan sesaji wantan sekol wantan sekar wantan buah-buah dan sabin lalu ini ku menikah yaitulah sepun kerantan alam kita sampun murtad dianggap miltad dianggap mpd dianggap dados murtad dianggap kerantan kekantan 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 alam dunia ini ku mergi tandani kehidupan itu ya kerantan wantan sekol wantan buah-buahan dan lain sebagainya karena itu bukan buah-buahan sekolah dan sebagainya ini adalah pertanda hidup nah karena saat ini musibah ini merusak kehidupan milani pun datang pengeran mugi-mugi urib dan ngalam dunia ini nah langgang ini pun lantaran panganan ini lapan pala panganan ini dipetik saking hasil bumi milani pun diwangsul laki-laki bumi malih kersanipun menopo bumi menikau wantan ngedalakan berkahipun karben musibah ini kembetan wongsal wangsul kedah dosan tenalam dunia ini nah ingin tanggi tiang-tiang si beragama namung melihat dohir sakit ngerasakan batin niku sedaya dikira utawa dianggap sesat si niku tenggini bahag buyut utawi penunggu gunung dan lain sebagainya sampai mbak ipun supi sakit teman ipun kan nunggu gunung menikau sintan menawi agami nyebutakan awah ini tiang jawi niku keranten sampun yakin pangeran menikau mbak dan awah milani pun tanberiku wantan mbah buyut gih mbah buyut wantan penunggu sintan mawan nasman ipun penunggu gunung ini menandapun wangsal akan sedang yang dipen sebut yang jawi niku wangsal pun mesti inipun pangeran berat yang mau kewasa ini tuh, ini memang berbeda sebutan mawan Allah menikah namun tengger tengger namini pengheran tak namun ngerti ini pengheran yang bapak menikah kagungan asma simpan yang sangat meyakini Allah ini asma ini pengheran ini kan kesepakatan bersama bewa Tuhan orang Islam ini Allah kan namun ngerti dan ini Allah ini pengheran ini berarti pengheran ini orang beda kali menungso, milah ini pun yang jauhi sakit mas tani sang yang tunggal sang yang agung pengheran gusti ini aku namun ngerti mantepakkan atis bena apa bena ini namun kalih sing zat kang murwet zat ini buatan ngelemporo namun ngerti katanya sih ini pun mesti ini pun sadirin ini pun bila mbak itu minta ini mesti ini pun nyaman penjelasan dateng tiangkan sesaji ini harus dikari terus tujuan ini apa yang ini apa kok dame piranti dikari ini mungkin mungkin tiang tanpa alasan terus dame sesaji ini mungkin 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 alasan itu mbak pasti ada juga nah itu orang rumah jangka mergut itu dame kejawen apa yang Islam mbak menangani dame piranti itu sesaji di sekolah nyatanya pun alaikum manakipan itu apa kok dame udh dame punar kenapa guswaw gimana duk manpunar damal ayamu ingkong tahlil maka senajan buatan menaiki yang jawi tasik damal tumpeng di sugu imam kan ngisah mimawan kan ngantin tujuan ngantin maksud piambak piambak aniku bab perkawis sesaji ngang dateng lumacang ngang sampun viral ya sama niku bab ulama kali ulama do gontok-gontokan do fitnah-fitnah do tutu-tuduan niki pancini pun sampun melebet jamanipun ya kalau kita sampun dumugi jamanipun milenipun para wali menikah nggelar ringgit dateng ringgit menikah pungkasan nenggesang ringgit menikah wanten tondotigo ya nggak setunggal beroto yudho ya nggak ngokak aleh beroto yudho ya nggak ngotigo baroto yudho ya beroto yudho menikah perangipun tiang yang sami nyepeng ilmu nah kedatasi ini pun rikola menopo kedatasi pun rikola jaman ini sabdo palo noyogenggong ya mereka jizik saking mereka kerantan apa tanah jawa ini diharing wanten agami yang mau berdatang pergi ke jawi agamu budi ya agamu budi mereka menawai dateng agami selama mereka tiang-tiang tasawuf tegesi pun tiang tasawuf mereka ngatan tiang jawi mereka pura nyembah tapi menawai dunung sesembahipun sesembahanipun tapi mbakipun wanten nyebut nami sesembahan temen itu menawai sampun terp utawi sampun jumbuh dateng manahipun utawi sampun ngerau saken sak temennya pengiraan itu sinta lacing wanten agami-agami saking jawi kerantan agami ini sempudaya agami apa ini es ekspor agamanya kan dugi dateng ini impor ya imporan saking luar negeri ya agaripun agami imporan meneika kerantan ngertos tiang jawi meneika tasawufi penagang milan pun berebut ya agamu buddha agamu hindu terakhir agamu islam ini itu sejata sih perebut ingin apa ingin mendapatkan hati orang jawa tentang ketasawufan ini sejata sih perebut nah kerantan itu merikih itu lah sejarah dan berita ingin sampun semubar meneika ingin bungasan meneika agama islam meneika dipun lebetakan sesubakir ya milanipun ngatus berita ini pun jadi seolah-olah agama islam itu hanya sesubakir lah yang bisa membawa ke tanah jawa ini diringi pun sesubakir kan sampun wanten wali pintan-pintan setiap dikirim wali songo melebetan tanah janewi yang kuat berita nyebarakan islam lebur ngantos kabeng songo sesubakir lah sesubakir keberhasilan ini pun diarahkan agama islam datang bergini ini pranyoto piyambai pun saget gabung kalian sabdo palon noyo genggong nye ngantos merikou perjanjian pun gua pulau penjeningan itu janji pun nantos ngatan aku leh agama islam mba sebarno ning ojo pisan pisan ngerusak agama budi nah katan kesepakatan katos ngatan meneika milan pun peperangan nantawa antara punggowo saking sesubakir kalian punggawani pun sabdo palon noyo genggong sakit leren Merekin apa kali-kali pun sambung sakit nyepakati nah itu sing derani zaman Broto Yudho ya Broto Yudho ini ahli Broto ahli topo singten pergi mengadakan peperangan karena badai sami-sami ngelebetakan agama ini kewau sehingga gimbangan sekedik bebanten utai korbanipun ning kranten kesepakatan ikan saya agama Islam sangat ketampi woneneng Tanah Jawi ikan ngomong kali diwau niku Broto Yudho Broto Yudho ya kranten umpia yang zaman yang sampai Radimaceng ya agama Islam pun sangat berkembang Jawa ngeknoten saring berdampingan muntah-muntah waktan ikan muntah-muntah istilahnya Gep kata saat ini ya sing dari Broto Yudho yang pernah berjabat negara akhirnya pun ngantus mojo pahit biar mbak hancur kranten disputi kok Broto Yudho kranten seneng-senengan ya begitu nyantangnya pemimpin ini nggak pro pemimpin ini begitu benci kali pemimpin ini beneran nggak tetap diserang nggak buat begitu kali pemimpin yang ini tapi apa-apa yang bergantung musuhnya tetap dielak-elak dihujat dan lain sebagainya nah akhirnya pun Broto Yudho kali Baroto Yudho ini saat ini meh saringan bahkan ini pun memimpin Baroto Yudho jadi Baroto Yudho ini orang kalau perangnya orang gede tak orang cilik nggak melak perang prokronan apa dia berkode racuni agama kali agama ini wawah nah sinetan sing saget bertahan saat ini itu sing saget bertahan itu mungkin menangnya pemanggih gulau itu tetap agama budi agama budi agama budi yang berginya apa ternyata agama yang selama ini diagung-agungkan dianggap baik dan lain sebagainya ternyata saat ini kado singetan ini wis angel padus panutan yang bener wis angel padus ini kawasan jinan sebutakan kiai itu lama yang bener ini wawah begini apa mpun dicontoh nih jadi kerusahaan agama ini ternyata orang pokor orang kafir tapi yang dihujat rina wang ini orang kafir kamu lihat di padusi di dunia mana ada orang kafir kan kan beten-beten kafir ini kan doktrin karena tidak sepaham dengan dia dianggap kafir kan beten ini prakteknya kan menghantar sesama nah ini jenis ini bahar roto yudo berarti satu bergera malah gini ini roto beten agama mawon tentang hal yang pemawan ini pun mulai gontok-gontokan nah milani pun sehingga kau khawatir akan dengan beri beratus-ratus tahun agama ini semput di siarakan datang kembali yang saya ketipun tampi bahkan dianggap jauh ini roto-roto sampai memeluk agama yang akan sambung agama ini kewawah ini saat ini mergi contoh-contoh dianggap di dunia itu sudah jelas khawatir aku loh dianggap ini pun waleh jangan-jangan mungkin agama ini ditinggalkan yang rugi tapi tapi kemudian apa? fatwa-fatwanya ini sudah mencari kepedoman nyasar, ngalor, ngidul, gak karu-karuan ibaratnya dianggap jauh ini pun harus kemudian akhir jaman itu, dianggap ini sudah mencari seorang pendita, ratu, kawulo ini sudah mencari ilmu Balgedual ini juga mencari Balgedual itu mencari kerakal, mencari koral, mencari ungkal kok digerayah, dihuntal buatan nyengkal, dianggap halal lah ini lah jenengnya yang melebutan jaman Baruto Yudo lepun melebutan jaman Baruto Yudo alami pun piambak ini pun murko selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati